Fuji Anti Utami atau Fuji diketahui baru saja tiba di tanah air setelah liburan ke Eropa selama 10 hari bersama rombongan beningas klinik. Namun, baru saja mendarat di siang hari, Jumat, 17 November 2023, sore harinya Fuji langsung bersiap-siap untuk menonton pertandingan tinju antara Jeffrey Nicole dan El Rumi. Dilihat dari akun TikTok LG Verse Meledar 19, menjelang pertandingan yang digelar pukul-pukul 19 tersebut, tampak Fuji tengah ditata rambutnya oleh seorang hair stylist. Saat acara, Fuji juga tampak setia berada di kursi penonton sampai acara selesai, meski kamera menyerot matanya yang tampak mengantuk akibat jet lag setelah perjalanan udara belasan jam. Ketika El Rumi sedang bertanding di atas ring, Fuji juga terlihat berdiri di atas kursi demi bisa melihat pertandingan tersebut dengan lebih jelas. Effort Fuji untuk menonton pertandingan tinju El Rumi itu pun disorot oleh sejumlah warganet. Tak sedikit yang tidak menyangka kalau Fuji akan sebegitu effort untuk hadir di acara yang penting bagi putra Ahmad Dhani tersebut. Aku aja gak nyangka Uti bakal nonton pada hal baru dari Eropa, pasti capek banget. Tapi ini apa, komentar salah satu warganet. Effort Uti gak main-main, jet lag padahal, demi El apa sih yang enggak. Yang enggak, Ti, timpal warganet yang lain. Lihat, mau nonton aja kududan dan dulu, demi sikap 10 L, balas yang lainnya, selain itu. Sosok Lula Lafah langsung jadi sorotan setelah mengalahkan Adhisti Zara dalam duel tinju superstar snockout yang digelar di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat, 17 November 2023. Lula Lafah berhasil menumbangkan Adhisti Zara dengan skor telak, yakni 78-88 setelah berduel selama tiga ronde. Saat ditanya siapa yang ingin dilawannya di duel berikutnya, Lula menantang Fuji Anti Utami alias Fuji. Lula Lafah diketahui beragama Islam sejak lahir. Bisa dilihat dari beberapa unggahannya di Instagram. Lula terlihat merayakan idul Fitri bersama keluarganya. Dalam unggahannya, Lula Lafah memakai outfit hari raya yang menuai pujian dari netizen. Sebagai selebram, penampilan Lula memang kerap dijadikan inspirasi. Lula Lafah memulai karirnya sebagai penyanyi pada 2013. Lula merilis single perdananya yang bertajuk pergi sebelum melebarkan sayap ke dunia seni peran. Proyek debut Lula Lafah sebagai atris adalah film layar, Lebar High School Love Story. Lula semakin membuat namanya dikenal dengan membintangi sejumlah FTV, salah satunya kepepet cinta di atas ojek. Kemudian pada 2019, Lula Lafah turut membintangi serial web Mimpiku jadi nyata produksi Rans Entertainment. Dia juga digandeng Raffi Ahmad menjadi model video klip menerka-nerka 2. Film terbaru yang dibintangi Lula Lafah adalah langkah renjana yang dirilis lewat kanal YouTube Greenhouse Studio pada 27 Januari 2023. Umay Shahab dan Ashira Zamita juga ikut membintangi film yang disutradarai oleh Inarah Sharafina ini. Lula Lafah diketahui tengah menjalin hubungan dengan selegram Dava Leonard. Mereka go public pada Oktober 2021. Sata itu mereka terlihat berlibur bersama ke Turki. Sebelum Dava Leonard, Lula Lafah sempat berpacaran dengan pria bernama Enanda Utomo pada 2018. Namun hubungan mereka kandas pada April 2021. Itu dia biodata dan agama Lula Lafah, artis yang berhasil mengalahkan Adhisti Zara di atas ring tinju. Terima kasih telah menonton!